...sikat sekali, mungkin gak sampai tiga menit, karena memang sudah kenal setengah lama pada beliau. Jadi beliau mengatakan, Pak Yusil, kita gak ngomong panjang-panjang lagi, kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Iya Pak, benar-benar. Jadi, terima kasih kesedihan Pak Yusil untuk membantu saya. Sebenarnya, Ibu Bapak seharusnya, Pak Yusil, di bidang yang beliau bertugaskan, itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko, yang menangani masalah hukum dan HAM itu. Jadi, yang tugas-tugasnya nanti akan mencapai juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain, yang internal pemerintah, yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian tembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari 7 buah koordinasi dari Menko, Hukum dan HAM, dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama, sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah. Seperti misalnya juga Kejaksaan, Kepulisian, KPK itu tidak, karena KPK adalah lembaga yang independen dan berada di bawah pemerintah. Berarti Pak Yusil tetap di bidang hukum dan HAM ya Pak? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti apa ya? Menko. 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 Berarti ini menko baru ya Pak Rof? Ya, jadi menko pol hukum yang selama ini ada itu dipecah dua, ada menko politik dan keamanan, dan satu lagi adalah menko hukum dan HAM. Pak, ada kisih-kisihnya nggak atau apa gitu? Tantangannya dengan menko? Tidak, 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 kenapa pol hukum itu kemudian dipecah? Dipecah. Oh, enggak, enggak dijelaskan. Ya itu memang sudah diskusikan sejak lama oleh tim dan hari ini enggak lagi mendiskusikan masalah. Tapi, Pak Yusil membeli kepandangan memang semestinya dipecah atau seperti apa, Prof? Ya, bisa juga dipecah, karena memang ruangan dikumpulasi itu memang cukup besar. Kalau sekarang ini ada menko hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada pembangunan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Jadi, dipisahkan dari politik dan keamanan. Pak, ini kan berarti tugas baru, kementerian baru gitu ya, berat nggak menurut Pak Yusil? Enggak juga sih, sebenarnya dulunya pun saya sudah menangani masalah yang sama. Masalah hukum dan HAM juga, cuma pada waktu itu di bawah koordinasi dari menko pelukang. Jadi, bidangnya sih tidak sama sekali baru. Pak Yusil, tadi di dalam pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menandatangani fakta integritas, Pak? Oh, sudah. Sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Jadi, hari ini sudah tidak ada pendatangani apa-apa. Sebelumnya memang sudah menandatangani surat kesediaan dan kemudian fakta integritas. Sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini sudah dipanggil dan secara resmi diberitahu untuk memikul tugas dan tahun jawab yang baru ini. Tadi jam berapa, Pak, dihubungi oleh Adilina Pak Prabowo? Tidak, jam 2. Sebelumnya, tapi Bapak sudah feeling akan menjadi sebagian dari Kabinet Prabowo, Pak? Ya, sudah diberitahu karena sudah diberikan surat kesediaan dan kemudian partai integritasnya sudah ditandatangani. Terima kasih, Pak. Di dalam masih ada siapa saja, dan proses diskusinya seperti apa, Pak? Oh, di dalam masih ada beberapa tokoh, Pak, penamanya Pak Bahlil sudah selesai ya, kemudian ada Pak ini, ada Pak... Pak Julan, Pak Julan.